Kegiatan TNI Manunggal membangun desa ke-106 di wilayah kota Subulus Salam hampir berakhir. Satu persatu rangkaian kegiatan seperti pembangunan rumah duafa, pembangunan jalan rehab rumah tidak layak bunyi, dan penyeluhan wawasan kebangsaan serta berbagai kegiatan fisik dan non-fisik lainnya. Terus dikerjakan oleh personil TNI Kodim 0118 Subulus Salam. Masyarakat pun kini mulai merasakan dampak manfaat dari kegiatan TMMD tersebut. TMMD atau TNI Manunggal Membangun Desa merupakan salah satu wujud operasi bakti TNI. TNMD merupakan program terpadu lintas sektoral antara TNI dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan di daerah-daerah yang tertinggal, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat perdesaan. Dalam momen TMMD ke-106 di wilayah kota Subulus Salam kali ini, berbagai kegiatan fisik dan non-fisik yang bertujuan untuk percepatan pembangunan, meningkatkan perekonomian warga, dan meningkatkan rasa cinta berbangsa dan bernegara bagi masyarakat. Satu persatu diselesaikan oleh personil TNI Kodim 0118 Subulus Salam. Salah satu kegiatan fisik yang menjadi perhatian khusus Kodim 0118 Subulus Salam dalam momen TMMD kali ini adalah pembangunan jalan sepanjang 2,1 km, yang merupakan akses utama bagi warga untuk mengangkut hasil perkebunan mereka. Jalan sepanjang 2,1 km ini juga nantinya akan menghubungkan dua desa, yaitu Desa Jontor dan Desa Sikelang, Pecamatan Pananggalan, kota Subulus Salam. Puluhan personil TNI Polri dan masyarakat, bekerjasama dalam proses pembangunan jalan tersebut. Syarakat pun kini mulai merasakan dampak manfaat dari kegiatan TMMD di desa mereka. Rizan, salah seorang warga yang ikut membantu proses pembuatan jalan, mengatakan warga sangat berterima kasih kepada TNI, khususnya Kodim 0118 Subulus Salam. Berkat kegiatan TMMD ke-106 ini, kini masyarakat di dua desa tersebut dapat dengan mudah membawa hasil perkebunan mereka. Kami dari masyarakat bergotong royong bersama anggota TNI, mulai dari Kampung Jontor sampai Skelang nantinya, sepanjang 2,1 km. Mampaknya untuk memperlancar akses hasil tani di perkebunan desa Jontor. Harapannya kami cukup berterima kasih atas bantuan dari TNI Kodim Subus Salam. Selain kegiatan fisik, kegiatan non-fisik seperti penyuluhan wawasan kebangsaan juga tak ketinggalan. Kegiatan penyuluhan wawasan kebangsaan yang digelar di SMA Negeri Pananggalan, Kota Subulus Salam mendapat antusias dari ratusan siswa dan siswi. Para siswa dan siswi ini mengaku sangat senang dengan adanya kegiatan penyuluhan wawasan kebangsaan yang digelar Kodim 0118 Subus Salam di sekolah mereka. Kini mereka dapat lebih memahami tentang bela negara, rasa cinta tanah air dalam berbangsa dan berpenggara. Alhamdulillah kami sangat senang dengan kegiatan ini. Karena dengan kegiatan ini banyak menambah wawasan dan pengetahuan kami. Dan kami banyak terima kasih kepada Bapak TNI atas nama seluruh siswa-siswi negeri SMA Negeri 1 Penanggalan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak TNI dan beserta jajarannya. Semoga kegiatan ini berlanjut untuk ke depannya. Kodim 0118 Subus Salam Mayor Iban Tri Muhammad Pramadang mengatakan dalam momen TMMD ke-106 ini TNI akan selalu memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Sehingga pembangunan jalan sepanjang 2,1 km ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di desa tersebut. Ya kami dengan, kami yang dari Kodim 18 Subus Salam dengan Satgas TMMD melaksanakan pembukaan jalan di jalan 2,1 km dari desa Jontor ke menuju desa Sikelang. ini lagi prosesnya, inilah kemenunggulakan antara TNI dengan masyarakat dan rakyat, khususnya seperti itu. Desa Jontor, walaupun ada bapak-bapaknya dan ibunya, langsung melaksanakan kerja sebau-membau membangun jalan ini. Apa namanya, kita selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Dan memang kami juga di sini memberikan yang terbaik untuk masyarakat supaya ini nanti proses berjalan lancar dengan yang diharapkan oleh komando atas. Dari Kota Subus Salam, Ropi Rahendra Ain News memberitakan.